assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Om Dillah di channel pejuang digital kali ini saya akan memperbaiki mikrofon wireless mereknya Advan seperti ini dimana mic ini kadang nyembung kadang tidak jadi kalau dipasang ke amplifier kadang hidup kadang tidak mari kita cek sama-sama dari apa penyebabnya jika mengalami masalah seperti ini jadi mikrofon ini kalau dipasangkan ke amplifier tua jadi harus diputar kadang harus di ditarik dimiringkan atau ditekan seperti itu baru bisa konek nah untuk alatnya sendiri dalamnya seperti ini ada satu mic pengirimnya dan satu penerimanya kita pasang mikrofonnya kita pasang baterainya jangan sampai terbalik ini kutub negatif dimasukkan sebelah dalam disana terus yang di sebelah sini positif coba kita hidupkan dan menyala terdera frekuensinya coba kita pasang ini ke kita sekarang memakai shortcut dan memakai shortcut kotaknya dipindah dulu kita pakai headphone headphone earphone dimasukkan ke earphone terus ini resevernya dipasang ke mic dinamik ini sudah dibuka baterainya tadi tutupnya tadi karena sudah dites dites ini tidak ada ini tidak ada tetap tidak ada ini longgar sepertinya tes 1 2 cek 1 1 1 tes 1 1 1 tes 1 cek 1 kita coba tes 1, 1, 1 tes cek 1, 2 cek 1 cek 1, 2 cek 1, 2 tes 1, 1 ini nyambung ini di putar-putar tes 1 ini kadang tidak nyambung tes 1, 2, tes 1 ini ya, mati tes 1, 2 tes 1 mari kita coba periksa kita periksa kita buka dengan pelan-pelan kita buka baterainya terus dibuka pelan-pelan untuk memeriksa apa ada solderannya yang retak atau ada alat-alatnya yang sudah lepas atau gimana mungkin karena jatuh atau mungkin karena pemakaian yang kurang tepat atau bagaimana nah, yang ini longgar jadi solderannya sudah mau lepas kita solder kurang saja disolder ulang kalau mau menyolder ulang alat elektronik apapun itu diusahakan baterainya atau powernya itu sudah dimatikan jadi baterainya dilepas dulu agar tidak terjadi konslet terima kasih terima kasih setiap kita mau menyolder apalagi itu platnya atau besinya atau kawat yang mau disolder itu baru itu jangan lupa dikerik dulu atau di amplas dulu dan diberi fluk agar timah gampang menempel ini yang tadi sodelannya sodelannya retak jadi sudah saya solder ulang dan dibawah dibalik ini nah dibalik sodelannya ini kan tidak disolder tadi jadi saya tambah timah agar lebih kuat tapi ini harus dikerik dulu agar timahnya gampang menempel kita beri fluk nanti agar lebih mudah menempelnya karena ini besinya akan baru platnya baru jadi kita tambah fluk nanti agar lebih mudah timahnya menempel kita bersihkan dulu selamat menikmati ini ini dikerik dulu di kalau ada amplas di amplas atau pada kartu atau pada besok terserah yang penting ini dibersihkan dulu jadi nanti ini lebih kuat kalau aslinya dari pabriknya itu kan sodelannya cuma di bagian bawah nah nanti kalau ini sudah disolder sodelannya menjadi double di bawah dan juga di atas jadi ini lebih kuat nah ini dibersihkan dulu sampai benar-benar bersih baru disolder sebelum disolder harus diberi fluk dulu agar timahnya lebih kuat menempel di fluk seperti ini sedikit saja lalu disolder selamat menikmati selamat menikmati seperti ini more untuk hidal berkong ia também ya Kemudian disolder dengan hati-hati Jangan sampai konslet Ke komponen yang lain Atau ke jalur yang lain Nah ini Caranya menyolder Harus dengan hati-hati Dan timah jangan sampai berlebih Jangan sampai jumpa Sudah bagus Kenyoderan sudah selesai Kita coba dulu Ini berhasil apa tidak Pasang kembali Kita pasang bagnya Kita pasang bagnya dulu Kita pasang bagnya Dicoba Dipasang ke headset Cek Diputar-putar Saya coba ini pakai Cek satu Cek satu Cek satu Cek satu Cek ehu Cek ehu Cek satu 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 cek Cek Sudah normal Kembali Cek Terima kasih Cek Cek headset Cek headset Tese satu Tese satu Tese satu Tese satu Diputar-putar Apa Ini mati apa tidak Nah ini sudah Tidak mati terus Hidup terus Berhasil Berarti pekerjaan hari ini Alhamdulillah berhasil Berarti pekerjaan hari ini Alhamdulillah berhasil Cek satu Maaf ya Suaranya Ini tidak masuk ke Teman-teman semua Karena saya pakai headset Sudah terima kasih Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh